Dinas Perikanan dan Peternakan atau Diskanak, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku Timur, Sumatera Selatan meningkatkan populasi hewan ternak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah itu Selain daerah lumbung pangan, Kabupaten Oku Timur juga terkenal sebagai daerah penghasil hewan, ternak, sapi, dan kambing kata Kepala Diskanak Oku Timur, Cuni Haryanto di Martapura Dia mengatakan, pada awal tahun 2024, jumlah populasi hewan ternak sapi di wilayahnya mencapai lebih dari 60.000 ekor dan 70.000 ekor kambing Puluhan ribu populasi hewan ternak ini dihasilkan oleh masyarakat Oku Timur yang berternak sapi dan kambing dengan sistem tradisional dan perternak modern seperti menggunakan pakan konsentrat dan ongok Untuk meningkatkan jumlah populasi tersebut, pihaknya menyalurkan bantuan hewan ternak kambing kepada 16 kelompok peternak di beberapa kecamatan untuk dibudidayakan agar berkembang biak Hal itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasinya segalukus menambah pendapatan masyarakat dari hasil budidaya hewan ternak Masing-masing kelompok, peternak menerima bantuan sebanyak 25 ekor kambing jenis PE atau peranakan etawa Terdiri atas 5 ekor jantan dan 20 ekor betina Puluhan ekor kambing yang diberikan kepada setiap kelompok peternak ini untuk dikembangkan agar jumlahnya bertambah banyak Dengan meningkatnya populasi hewan ternak, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kambing untuk korban, akika dan kebutuhan lainnya